yo halo semuanya kembali lagi di channel ini sudah lama saya tidak bikin video maka dari itu di video kali ini saya akan mereview salah satu sepatu dari adidas yang dimana sepatu ini sebenarnya sudah lama keluar hanya saja akhir-akhir ini adidas itu merilis sesuatu yang baru yang dimana tema dari edisi ini adalah edisi nasa bagi yang tidak tahu nasa itu suatu lembaga antariksa yang ada di USA kalau tidak salah oke nah ini dia sepatunya adidas zx2k bus space race edition nah saya itu sebenarnya sudah lama tidak pernah rasakan bus yang lebih enak daripada saya punya ultra bus oke sambil dulu nah ini saya punya ultra bus 20 ini sama juga temanya dengan zx2k bus ini bertemakan tentang nasa kalau tidak salah ini kemarin edisi ESS National Lab itu sama juga lembaga antariksa yang ada di USA nah saya itu sudah lama tidak rasakan ultra bus yang senyaman ini saya enak dari ultra bus 20 ini nah saya itu orang yang kalau beli sepatu itu suka yang ada kayak edisi-edisi khusus begitu yang kolaborasi-kolaborasi jadi ini saya rasa keren sekali kalau kayak bertema nasa begini oke nah katanya sepatu ini dibilang orang kata menyaingi ultra bus 20 dalam hal kenyamanan nah sebelum saya mereview sepatu biasanya saya tes-tes dulu sepatu baru itu tahu saya cumpik pakai jalan-jalan kesana kemari pakai di dalam rumah kalau menurutku ini sepatu boleh dibilang nyaman boleh enak di kaki nyaman nah adidas itu merilis sepatu zx2k bus yang edisi nasa ini agar kita merasakan feel yang beda ketika memakai sepatu ini jadi seolah-olah kita orang itu bajalan di atas bulan dan saking nyamannya begitu dia nah kita buka dulu isi dosnya dari dosnya saja tuh edisinya berbeda kalau mungkin zx2k yang lain itu mungkin dosnya rata-rata yang adidas kotak hitam itu tapi untuk yang edisi ini memang beda dia di sini ada kayak lambang logo dari nasa tersebut ada logo bulan juga di sini terus di sini kayak ada seolah-olah eh apa eh apa rotasi bulan terus ada tulisan the to the moon and beyond itu artinya mungkin ini palumara jadi ini dari dosnya saja so keren sekali ini maksudnya edisinya ini edisinya ini edisi khusus memang dibikin kita lihat tulisinya dalamnya nah di dalamnya itu ada wah gagal ya nah di dalamnya itu ada tulisan ini to the moon and beyond kayak semacam kertas-kertas ya tulisan tentang orbit-orbit bulan apa semua dengan berbagai macam bahasa terus kita taruh di bawah dulu ya nah dia punya plastik juga itu agak beda ini plastiknya ini ada kayak apa kayak semacam ini rotasi bulan kalau di pelajaran-pelajaran IPS barangkali saat yang mengerti juga tapi keren ini biar plastiknya beda soalnya oke nah ini dia sepatu adidas zx2k space race edition jadi edisi khusus dia jadi begini ini sebenarnya sepatu ini ada dua model yang satu warna hitam terus ini busnya itu warna biru kalau enggak salah tapi menurutku untuk yang colorway ini gagal sekali ya sumpah tewa bongana gagal sekali ini kalau teman-teman pakai di sana ini bisa dibilang nyaman sumpah nyaman ini bisa dibilang nyaman untuk menyaingi Ultra Bus 20 mungkin tidak terlalu ya tapi kalau untuk dipakai jalan ini nyaman sekali nah terus eh dari talinya juga ini beda beda warnanya ini ada kayak warna merah eh apa orang sama biru terus ada tulisan zx nya terus di ini di lidahnya ini ada semacam logo logo kayak mungkin logo edisi terbatas tapi di kedua sepatu ini beda logonya yang sebelah itu kayak semacam ada logo nasanya kayak logo antarik sentrus yang sebelahnya ini kayak macam apa ini penjul-penjul bubur ayam kayaknya nah untuk bahannya itu untuk bahannya ini kayak kayak semacam apa nilon dia dia bukan kayak prime knit atau kayak mesh atau kayak leather itu beda-beda beda sekali anunya beda sekali bahan ini kayak semacam nilon ini jadi dia harus dia enggak kayak enggak kayak kain-kain bukan enggak kayak rajutan begitu dia nah untuk di belakang ini kayak semacam bahan sweat jadi uh ini kalau sepatu putih begini super sudah pasti gampang sekali kotor makanya saya kalau mau pakai ini sepatu tidak pernah untuk pakai pence-pence di hujan-hujan atau badabu-debu karena ini bahannya ini apalagi di belakang sini bahan sweat ini uh repot sekali mau dikasih bersih harus disikat disikat baik-baik terus ini di dalamnya juga ada ada logo nasa di dalam solnya ini kah di dalam sepatunya ini dia punya bantalan kakinya ada logo nasa juga terus ini warnanya gagas sekali menurutku ada kayak warna biru kayak kelihatan futuristik sekali dia punya warna ini nah untuk karet bawahnya ini mungkin saya tidak tahu ini merek apa tapi untuk yang Ultra bus 20 yang untuk Ultra bus 20 ini dia itu Continental tapi untuk bahan yang ZX2K bus ini kayak kayak bukan Continental saya tahu juga bahannya apa ini tapi setidaknya keren lah nyaman lah untuk dipakai berpijak tidak licin juga Hai terus deh sekarang itu bus itu bus rata-rata sekarang itu bisa dikostum begitu jadi tidak selamanya putih kayak macam saya punya Ultra bus 20 itu dia punya warna itu dasarnya biu tapi ketika dia dapat cahaya atau dilihat dari samping atau mungkin glad dari belakang itu warnanya ini kayak agak keungguan jadi memang bus itu sekarang bukan cuma warna putih toh tapi bisa dikostum kayak ini kayak warna silver warna orange ada juga kadang warna ini warna kuning warna merah ada rata-rata bus sekarang bisa dikostum dia atau banyak pilihan warnanya sekarang bukan cuma putih toh jadi memang kalau mau dibilang nyaman tergantung dari orang-orang sih kalau saya Ultra bus 20 itu saya belum pernah rasa Ultra bus 21 hanya saja untuk Ultra bus 20 saya rasa enak sekali ringan nah ini juga boleh nih menurutku agak boleh ini untuk dipakai kesana kemarin enak juga agak empuk tapi untuk keseluruhan kalau memang ini siluetnya keren sekali nyaman terus tidak panas juga nah itu bagusnya juga untuk beli sepatu ini juga bagus sekali nah untuk saya punya ukuran kaki itu antara 4 3 setengah atau 4 3 2 per 3 sampai 4 4 2 per 3 itu tergantung sepatu tapi untuk sepatu yang ini ZX2K bus yang edisi ini saya tuh ukurannya 44 nah ini ini sebenarnya sudah pakai mungkin 4 kali kayaknya 4 kali saya sudah pernah pakai ini semasa dia pas dibeli menurutku nyaman cuma saya kalau pakainya hati-hati untuk teman-teman mungkin yang suka main-main PC tidak cocok pakai ini sepatu Oke ini sepatu pada dasarnya sepatu running sih cuma dibikin casual jadi pakai-pakai jalan keren sekali jadi kamu orang kamu beli ini bisa kayak di adidas Indonesia atau di Zalora atau di mana lagi di toko-toko yang terpercayalah toko-toko yang terpercaya tapi menurutku kalau beli sepatu begini mending yang di toko yang bukan di e-commerce karena rata-rata toko begitu juga banyak juga yang teberes dia punya anu dia punya barang jadi saya beli langsung dari tokonya langsung kemarin jadi saya beli sepatu ini di Zalora karena eh saya kemarin untuk ukuranku itu ukuran 4 tempat itu di adidas Indonesia itu dia habis ukuran 9,5 jadi yang tersisa itu ukuran kayak 8 ukuran kayak 10,5 jadi tidak mungkin sama pakai besar sekali kan so kayak badut make Diana nanti oke saya rasa cukup untuk review sepatu begini semoga kamu orang tertarik untuk beli sepatu adidas saya juga bukan reviewer yang terlalu bagaimana sekali yang fanatik sekali sama adidas tidak karena saya itu pakai adidas itu karena memang cocok dengan saya punya kaki karena saya rasa nyaman kalau pakai sepatu adidas saya pernah pakai sepatu yang merek Nike itu agak sakit saya punya ini saya punya pinggiran kaki agak sakit mungkin karena rata-rata Nike itu kan agak panjang dia agak panjang dia punya bodi dan bodi sepatunya beda dengan adidas yang agak lebar di bagian ini di bagian depannya ini agak lebar deh jadi cocok itu saya punya kaki yang lebar juga oke saya rasa cukup review sepatu adidas zx2k bus ini yang edisi space race semoga kamu orang tertarik beli kalau bisa kalau beli barang-barang begini yang mau ori jangan beli di sebarang tempat oke sampai ketemu di episode selanjutnya selamat menikmati